Selamat malam komenters, kita berjumpa lagi di The Comment P-A-E-C-O-M-M-E-M-T Masa sih, saya tidak bisa mengejar The Comment Bersama Ashila Zantra-Zinari Zantra-Ziara Zantra-Ziara Hei, 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 malam ini kita ada di segmen The Comment Bentum band lagi bener jadi harus educated Oke Oke Karena kita ini kan pria-pria bergelar semua kan Saya Sarjana Computer Kamu calon Sarjana Psikologi Psikologi Kita almometer sama Aku S3 S3 Amazing Di mana S3? SD, SMP, SMA S1nya? Buat APS1 sudah S3 Itu prinsip ya Kita ada di The Comment Sumpen lagi bener Oke Jadi kita akan ngasih informasi yang berguna bagi kehidupan sehari-hari Tadi belum diomdoin nih Ashila nih Memang harus diomdoin nih Harus dong Boniflamboyan będziemy berguna Ha! 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 ingin Oh, saya baru sadar kalau cinta itu buta ya. Bung, Bung Bode. Buta marabun beda. Lo lebih kerabun warna ya. Sebelum saya pulang, kembali ke rumah pelamboyan saya. Nona Asila, kalau boleh punya USB? Atau SD card boleh? Punya? Enggak punya. Tanya dong, buat apa gitu? Buat apa? Buat transfer cinta aku ke kamu. Boleh, boleh, boleh. Tapi itu dia tadi, Bonny Flamboyan. Aduh, jatuh lagi. Jatuh lagi. Ini coba tolong jangan dirusak image daripada segmen ini. The Comment Lagi Bener. Jadi buat apa ada dia kalau kita lagi bener? Hah? Iya, The Comment Lagi Bener. Iya. Gak perlu ada perempuan kan lagi bener. Laki bener. Laki bener. Kita akan memberikan info-info yang sangat berguna buat komenters. Barang-barang yang bisa membantu kehidupan kamu. Keren, keren. Kita lihat yang pertama. Ini seorang desainer industrial asal Austria bernama Christoph Retezar. Menciptakan sebuah botol air minum yang mampu menyerap kelembapan udara kemudian diubah menjadi air minum. Bekerja dengan cara memanfaatkan prinsip dasar dari proses kondensasi atau pengembunan yang dapat menyerap udara di sekitar lalu kemudian diubah menjadi air minum. Tapi ini dikhususkan untuk daerah luar negeri, dia yang banyak pegunungannya. Jangan di Indonesia, apalagi di Jakarta ya. Airnya jadi kopi. Airnya butuh. Asli. Kalau digunung Indonesia juga gak bisa gitu. Bisa. Bagaimana kamu baru tahu kan? Enggak sih, udah tahu sebenarnya. Tapi kurang. Kurang mendalami. Tapi baru didalami sekarang. Iya, baru didalami. The Comment. Masih dari dunia kesehatan dan masih berhubungan dengan botol minum. Teknologi dari sebuah botol minum yang dapat mengingatkan pemiliknya supaya tidak lupa minum air putih. Tidak. Ini dia. Teknologi air elastis, inovatif, benih. Memonitor konsumsi air sehari-hari penggunanya dengan mengukur jumlah udara yang tersisa di dalam botol air. Menggunakan algoritma pintar, lebih pintar dari saya, berbasis metabolisme individu. Tutup digital bibit dan aplikasi yang terhubung, mengingatkan pengguna supaya mereka minum lebih banyak air. Informatif sekali. Informatif sekali. Digital. Mantap. Mantap. Digital. Itu digital. 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 Nama dong. Selanjutnya teknologi terbaru ini sangat membantu bagi orang-orang yang serang, serang, sering berdiri lama. Ini awalnya dikandung oleh seorang ibu dan akhirnya mereka hidup bahagia selama. Bukan, bukan, bukan. Emang dongeng. Perangkat ini awalnya dikandung untuk orang-orang seperti dokter dan ahli bedah. Yang menghabiskan waktu berjam-jam dan sering intensif di kakek mereka dengan sedikit waktu istirahat. Jadi nih taruh disini nih ada titik-titiknya jadi mau buat kita bisa gini nih. Ternyata gak cuma handphone yang punya predikat smart. Saya gak punya. Ternyata bangku juga punya predikat itu. Jadi smart seat. Karena bangku ini bisa merapikan otomatis. Ini dia. Nah ini dia. Kursi masuk. Oke. Oh parkir sendiri. Iya dong. Mantap. Tuh. Keren. Nah ini kalau di desa ada kursi kayak gini kan dibilang punya hantu pak. Iya bener. Ini gak bisa nih dipakai di kelurahan-kelurahan nih. Gak bisa, gak bisa. Gak bisa, mistis bahwa aneh. Buat. Sangat banget. Keren. Keren. Alik, 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 alik. Baru tau kan? Baru, baru tau kan? Baru tau kan? Kurang kuat, kurang kuat. Ait kap. Apaan? Ngomong apaan? Baru tau dia pak. Oh, bahasa gilap. Bahasa gilap. Tapi kamu percaya gak bahwa ternyata robot itu juga bisa berolahraga. Ini berkat perkembangan. Keren. Nah ini dia ya. Nih liat. Robot aja bisa main goal. Berarti. Coba bisa haul in one gak? Haul in. Shoot. Kerrrr. Oh, kusta. Apa itu namanya? Haul in one. Haul in one. Haul in one. Haul in one. Itu ya. Baru tau kan kamu? Baru. Tekomen. Lanjutnya ada lagi ya. Kalau ini ternyata teknologi bisa memudahkan pekerjaan kamu. Contohnya adalah yang satu ini. Tuh kan asik kan. Itu sepatu roda bukan sih? Kayak sepatu roda namun tapi pakai mesin. Nah ini bisa dipakai saat banjir kalau kamu pengen mengakhiri hidup ya. Mengakhiri hidup ya. Tuh mencet jadi gampang. Mantap. Ini kayak lu punya pak. Iya betul. Overboard. Oh ini yang lagi hit banget kan. Iya. Itu dia. Ada lagi. Mahal nih. Makin males ya. Iya bener. Makin males nih manusia. Terlalu lama-lama kayak film itu loh. Filmnya robot. Wall-E. Wall-E. Baru mau ngomong. Itu. Jadi memang yang namanya teknologi itu kalau digunakan dengan baik dan benar justru bisa memudahkan kehidupan manusia dan halayat ramai. Makanya itu saya sebagai orang paling smart di jagat the comment. Wah. Hey Mike. Oke ya. Gue ingin present sebuah alat canggih. Boleh zoom ke topi saya. Tolong dibantu ya. Tauan dibantu ya. Ini dia. Ini adalah Vigen Turbo Series. Vigen Turbo Series karena namanya Turbo cepat. Masa sih. Bisa sampai 85 MB per second. Kecepatan bacanya. Oke. Tapi nak kok bisa sama ya. Kok bisa sama ya. Iya. Zoom, zoom, zoom topi saya. Ini dia. Tidak ada apa-apa. Tidak ada di sini. Ini cewek-cewek kayak gini nih. Kan yang main gue baru punya kamera yang 4K. Kamera 4K itu apa? Ya kamu nggak tahu. Kamera 4K. Kameranya bisa 4K. Ya ya gambarnya. Tapi Nona, kalau Nona kan biasanya aktif dengan smartphone. Kamu bisa pakai ini. Harganya juga terjangkau. Oh itu dia. Kalau masalah kan buat kamera tadi. Tapi yang jelas dua-duanya itu sudah menggunakan Samsung NAND Flash dan sudah memenangkan top brand award dari tahun 2011 sampai dengan 2016. Sampai jumpa. The Komen. The Komen. Kita akan tinggi tiga orang pemenang untuk dapatin hadiah jutaan rupiah. Nah kamu menang, kamu pasti diundang datang. Coba di Komen. Sikat pak. Jangan lupa ikutan kompetisi Eric Geest sahaja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!